Intro Kapolda Papua Inspektur Jenderal Matius Dipak hiri menyatakan satu anggota berimub gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di kampung Mauberi Kabupaten Puncak Papua Memang benar dalam kontak tembak selasa 27 April satu anggota berimub yakni Baharada Komang meninggal sedang dua lainnya terluka proses evakuasi saat ini sedang berlangsung kata Matius Pak hiri kepada antara Pak hiri mengatakan baku tembak antara aparat keamanan TNI Polri dengan KKB itu terjadi sekitar pukul 11.30 WIT saat ini pengejaran terhadap KKB masih berlangsung belum bisa dipastikan itu dari kelompok mana karena anggota masih melakukan pengejaran dan sebagian melakukan evakuasi korban ujar pak hiri dua anggota yang terluka yakni Bribka Muhammad Saipuddin anggota Polres Mimika dan Ibda Anton anggota BRIMOB situasi di Kabupaten Puncak Papua tak menentu dalam beberapa hari terakhir sejumlah insiden baku tembak antara TNI Polri dan KKB terjadi menewaskan sejumlah orang kasus sebelumnya Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Kabinda Papua Mayen TNI Igusti Putu Dhani tewas dalam baku tembak di Beoga Kabupaten Puncak Papua akhir pekan lalu kala itu dia tengah melakukan observasi lapangan dalam rangka pemulihan keamanan di wilayah tersebut pasca penyerangan yang dilakukan oleh KKB Menurut Deputi 7 Bin, Wawan Hari Purwanto, Brig Jendani meninggal sekitar pukul 15.50 WIT baku tembak persisnya terjadi di Kampung Dambet Distrik Beoga Kabupaten Puncak Papua Kampung Dambet Distrik Beoga Kabupaten